Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di channel kreatif warps di video kali ini saya akan membuat sebuah speaker menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita jadi kita menggunakan barang rosok bagaimana cara menggunakannya langsung saja kita simak oke yang pertama disini saya menggunakan sebuah mp3 player bekas speaker kaleng ini mp3 speaker kaleng ini modul mp3 nya ini modul nya masih bisa ya kemudian disini ada tambahan speaker 2 inci ukurannya yang 3 ohm saja kecil nah udah seperti ini kemudian selanjutnya ada baterai jenis 18650 ini baterai laptop bekas yang pertama dibuka dulu saja disini saya buka dulu screw nya screw kecil seperti ini untuk yang lengket ke bagian body nya seperti ini nah oke sudah terbuka dan ini ada pin-pin nya ya disini kita bisa lihat ini speaker plus dan ini speaker min nah selanjutnya disini ada baterai positif di bagian pinggir dan bagian tengah ini baterai negatif oke disini saya siapkan kardus bekas ya ini kardus bekas bebas ya mau ukuran seberapa mau tebalnya seberapa sesuai dengan kebutuhan saja selanjutnya disini saya berikan lingkaran sesuai ukuran dengan speaker nah lubang ini nanti saya akan memberikan lubang supaya speaker nya bisa keluar ini saya ukur aja dulu panjangnya untuk ukuran besar speaker nya nanti untuk ukuran besar speaker nya nanti bebas mau ukuran seberapa sesuai dengan selera saja jadi gak ada patokan sih mau ukuran seberapa nah sudah seperti ini ini tinggal dipotong ya ini sudah saya berikan tanda menggunakan pena ini dipotong menggunakan cutter untuk bagian kardus nya buat kalian kalau misalnya gak pakai kardus pakai tripod juga bisa ya sesuai dengan budget dan kebutuhan di rumah itu ya nah disini sudah saya potong hasilnya seperti ini oke jangan lupa bagian tengahnya tadi dilubangin juga nah diberikan lubang di bagian ke depan nah ini untuk speaker nya jadi speaker ini nanti menghadapnya ke depan nah seperti ini oke jangan lupa diberikan link disini saya gunakan link link bakar ya atau link tembak untuk merekatkan link nya merekatkan speaker menggunakan link tembak aja nah seperti ini oke tinggal untuk putering disini saya berikan dinding sepamping ya supaya berbentuk seperti box nah ini bisa meratakan supaya rapi kemudian di link menggunakan link link j link j ataupun link setan nah disini saya sudah berikan di bagian kedua sisinya kemudian disini memberikan 4 kabel ya 4 kabel yang pertama ini pasangkan dulu kabel negatif baterai nah ini kabel negatif baterai saya berikan warna coklat dan warna merah itu untuk positif baterai kemudian ada speaker nah ini pasang speaker positif dan kabel negatif nya juga ya nah ini oranye dan kuning untuk kabel speaker seperti ini oke jangan lupa pasang skop nya lagi di bagian body seperti ini seperti ini nah sudah oke bisa di cek kabel nya pasangkan ke bagian pin speaker ya kabel merah itu untuk baterai dan kabel oranye dan kuning itu untuk speaker nah ini baterai nya baterai nya itu bebas mau gunakan jenis apa yang penting tegangan nya itu tegangan sekitar 3V ya ini pasang positif dan negatif jangan sampai kebalik nanti modul nya bisa error ya jadi tidak bisa berfungsi lagi nah ini kabel positif dan negatif nya dipasang di baterai nah ini kemudian lengketkan baterai ke bagian bodi dalam nah ini jadi speaker nya ini speaker portable jadi bisa dibawa kemana-mana nah oke sudah seperti ini tinggal pasang di belakang ya pasang bodi belakang tutup bodi belakang menggunakan lem juga untuk pemasangan otak itu usahakan rapi jadi bisa terlihat lebih cantik ya lebih rapi nah ini ada tutup bagian atas dan bawah oke jangan lupa untuk berikan tutup atas dan bawah misalkan untuk pemasangan atau pengeleman itu tidak ada rongga jadi suara ataupun angin ya angin yang dihasilkan speaker itu tidak keluar jadi suaranya itu lebih mantap ya jadi terlihat jadi dengu nah jangan sampai ada rongga ini pasang di bagian atas untuk modulnya saya berikan lem membakar tidak menggunakan lem setan oke tinggal ditutup aja nah jadi ini speakernya speaker speaker bekas dan modulnya itu modul bekas juga oke kita seperti ini ini saya berikan tambahan micro SD untuk memutar lagu kita masukkan di slotnya kemudian kita test dimasukkan sampai terdengar klik kemudian kita hidupkan saftarnya kemudian kita hidupkan saftarnya kemudian kita hidupkan saftarnya nah ini bisa kita cek lihat berdegung juga terdengar 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 nah oke sudah berfungsi dengan baik ya seperti ini jadi hasil suara yang dihasilkan sekian terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh